Intro Hadir dalam editor forum media bermartabat untuk pemilu berkualitas di Kupang, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia meminta media menyajikan berita berimbang. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Yadi Hendriana, meminta media untuk menyajikan berita-berita yang berimbang apalagi jelang pilek dan pilpres 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Ketum IJTI saat menjadi pemateri dalam editor forum media bermartabat untuk pemilu berkualitas kaukus media dan pemilu yang digelar Kominfo di Hotel Aston, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketum IJTI juga menegaskan media hendaknya menyajikan berita dari narasumber yang berkopaten di bidangnya, tidak menyajikan berita yang kemudian menimbulkan konflik. IJTI secara organisasi meminta redaksi semua media untuk memperhatikan impak dari semua pemberitaan. Jika pemberitaan menimbulkan konflik horizontal, hendaknya tidak diberitakan, tegas Ketum IJTI. IJTI meminta kepada semua redaksi maaf akan bagaimana redaksi itu memuat narasumber-narasumber yang jernih, yang memiliki kompeten. acara editor forum media bermartabat untuk pemilu berkualitas kaukus media dan pemilu ini tidak hanya digelar di NTT, nantinya akan digelar di seluruh kota besar di Indonesia.